Di vlog kali ini, kita akan jalan-jalan ke Siam Square One, salah satu destinasi belanja paling hits di Bangkok. Di sini tuh banyak banget kafe-kafe lucu juga di sekitaran. Ada gentlewoman. Dikenal dengan suasana penuh energi dan gaya modis, tempat ini wajib dikunjungi oleh para pecinta fashion. Pertama, kita akan melihat seberapa hidup dan ramainya Siam Square One sekarang. Dengan atalase warna-warni, suasana yang meriah, dan kerumunan orang yang mencari trend terbaru, tempat ini benar-benar menjadi pusat moda di Bangkok. Dan, kita mulai belanja. Dari gaya K-pop, smart casual, hingga gaya Y2K yang lagi ngetrend, Kamu bisa menemukan semua fashion kekinian untuk anak muda. Ada yang mau pake, woy. Mengeksplorasi fashion yang terinspirasi dari Harajuku, tentunya pakein pesta bling-bling yang cocok buat malam yang seru. Ada yang banana. Ada banananya juga. Lucu nih. Dia lucu nih. Kalau misal dipadu badan sama. Mau gaya streetwear yang casual atau outfit yang stand out, Siam Square One punya semuanya. Ikuti terus saat kita menggali trend terbaru dan hotspot fashion di Siam Square One. Halo, Halo Siam. Jadi, hari ini aku mau jalan-jalan ke daerah Siam Square One. Itu di daerah Siam. Sama temanku sih. Baru sampai. Dan bentar lagi mau ketemu semua temanku. Terus, Kita mau cari baju sebenarnya. Cuman ini karena udah tengah hari, Laper banget. Kita mau makan dulu. Dan temanku udah ada di atas. Ayo kita ke atas. Oke, di Siam Square One lagi ada bazar. Ya, biasa snack-snack, Aksesoris, Baju-baju lucu-lucu. Oke, Kita bakalan cari tempat makan nih. Tari, kita cari-cari dulu. Ada Yoshino, Pepper Lunch, Zen Restaurant, Koen, Koziya, Katsuya, Jagemsong, Shizen Sabu, Otoya, Wajai, Halis Cafe. Ini dia nih, Restoran favorit. Penyelamat karena paling degas sama kantor. Oke, udah ketemu nih. Halo Bang, Bang, namanya siapa? Apa ya? Iyan. Rian Jombang kali ya? Aku bangka. Ya, dia Bang Reski. Nah, kita lagi makan. Kita udah ketemu di Yayoi. Ini adalah restoran serba paling setia sih. Kalau kita kelaparan. Yes, Aral-Aral Jombang. Dan ini paling setia menemani kita setelah pulang kerja. Biasanya paling sering ini makan ikan sih. Tempat berkelung kesan. Tempat berkelung kesan. Iya bener. Tempat berkelung kesan. Ya, sudah. Kita skip dulu. Masa-masa sedih. Wess. Tapi paling aku mau pesen ini, Ayam, Chicken Karage, Sama, Apa ya? Kalau gue kayaknya udah pasti. Kita ikan lagi. Akhirnya aku pilih yang ini. Kepun. Kepun tak. Ini di cabang Sampai One. Ada sendoknya begini. Biasanya nggak ada sih. Tapi biasanya cuma dikasih sendok buat ini doang. Terus, udah. Sendoknya beda. Dan guys, Ini honest review. Rasanya kayak tumis. Ini. Buncis. Tumis kacang panjang. Tau persis. Tapi ini ada semacam apa ya. Bawang. Bombay-nya. Bawang putih. Ini bikin lebih kerasa bawangnya. Terus, ini ada paprika juga. Dia mau makan suda-sata air. Makanya nggak di situ. Bawang. Di sini. Oke, kita turun. Kita mau ke... Cari apa? Langsung cari baju. Itu ada tempat-tempat. Aduh, krim. Oh. Di sini tuh banyak banget klinik-klinik kecantikan. Mau dari yang behel, kecantikan. Terus juga tuh banyak banget. Nih, nggak terlalu banyak orang. Karena masih panas. Cuman ini sebenarnya juga nggak terlalu panas. Terik. Itu agak mendung. Cuman lebih ke pengap ya. Di sini tuh banyak banget. Cafe-cafe lucu juga. Di sekitaran. Terus, banyak juga tempat distro-distro. Dan kita mau ke distro. Kita mau ke situ sebenarnya. Itu kayaknya Lido Connect deh. Itu banyak distro juga di situ. Cuman itu kok... Kayaknya lagi di renov apa? Atau kita cari tempat lain aja. Ada Gentle Woman. Kalau misalnya kalian mau justice-justice. Kalian harus datang ke sini deh kayaknya. Ada banyak banget klinik. Ada salon juga. Beauty salon. Terus, Ada matchbox. Banyak banget outlet-outlet besar di sini juga. Ini ada The Clinic. Kalian kalau misalnya ke sini malam-malam. Ini bakal lebih vibrant lagi sih. Suasananya. Ah, ini dia nih. Ini kita harusnya ke sini sih. Tapi ini lagi di renov. Oh, enggak. Ini cuma belakang doang. Yaudah kita ke sana yuk. Oh, ini rupanya... Khusus buat Chester doang deh kayaknya. Ada tempat ngopi lucu. Klinik. Kacamata juga. Uh, lala. Ini buat cewek-cewek yang... Suka pakai crop top. Ini banyak juga kacamata-kacamata lucu. Cuma ini bukan yang tempat mahal ya. Di sini juga ada baking studio. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau... Ngedate atau kalian mau belajar. Nih, di sini juga bisa. Ini buat date idea juga oke nih. Gaya gaya Y2K. Kalian mau coba? Ayo kita masuk. Ada sweater-seweater yang beginian. Kayaknya kok ada sih yang kayak begini? Rajet-rajet. Cuman gak sebolong-bolong ini juga ya. Ini semuanya bolong-bolong anjay. Astaga. Ini... Singlet di rumah yang gak kepakai bisa dibikin kayak begini guys. Ini yang baju-baju yang agak ketat-ketat gitu. Apa? Yang mana? Oh iya. Iya betul. Ini jaket madam banget ya. Mau kemana kita? Ini gak sih? Yes. Kita ke sini. Yes. Dari dulu pengen banget belanja di sini. Cuman ini agak di luar budget. Cuman oke oke. Aku suka banget sama style-style ini. Walaupun tuh aku pernah beli celana kayak begini. Dan cuma harganya sudah beli Rp500.000. Ini kurah banget Rp990.000. Dan ini oh... Cuman ini agak sedikit lebih terbis. Cuman ini oke sih. Bahannya juga nyaman. Dan ini Gaspelnya juga oke. Premium kayak bikin lencet kayak yang juga. Terus seperti di Shopee. Terus... Ini harganya Rp900.000.000-an. Iya ya Rp990.000-an. Lucu-lucu. Bahannya macem-macem. Dan tapi semuanya adem kok. Tinggal aku lihat aja warnanya gimana. Ini baksa-baksa. Ceris. Oh ini agak tipis ya kan ini. Harganya berapa? Rp190.000. Rp190.000-an. Yang kedua ini buat ginting-ginting. Cuman kalau misalnya aku beli celana sekarang. Bingung sih nanti mau. Pake atasannya apa. Harus beli juga. Ya ntar berus-berus. Jadi guys kita ada event di kantor Terus kita cari yang bling-bling sama yang neon Neon, bling-bling neon, hitam, putih Cuman ini toko emang gak cocok sih Karena ini gak ada yang bling-bling sama sekali Karena disini ya yang begitulah casual Smart casual gitu, yes Ini ya guys, ini adalah nama tokonya Semua ada yang lucu Ini agak oversize gitu Terus bahannya juga tebel Dan tapi gak terlalu panas Karena didalemnya agak halus gitu Ada lapisan keduanya Apa, ini kaos ya? Oversize juga? Gak terlalu sih Gak terlalu ya Bahannya bagus Oh iya dingin bener Ini tapi agak ini ya Agak tebel sih sebenernya Daripada kaos unik lo gak sih? Iya Ini agak tebelan Harganya 500an juga Gak tau Yang 500an tadi yang Sebenernya harganya juga gak jauh Beda dari unik lo dong berarti Iya 590 Tapi ini ada yang neon tuh Tapi gak neon juga sih Itu warna hijau Gini banget nih gue Warna menyala Itu yang hijau itu lumayan sih Menyala bosku Menyala Welcome Lucu tuh 790 Cuma sekali pake doang Iya sih Sekali pake Ini lucu Tapi bukan neon Panda Ini style lu banget gak sih? Iya Gede-gede Zui Watson Ada pandanya Lucu sih Panda Juga ada warna-warna lain Ini lucu-lucu sih Daun bahannya juga tebel-tebelin Coba Lucu sih Kita bisa mix and match Dengan Mungkin Celana yang warnanya Mungkin agak Lebih kalem lagi Yang oversize juga Mungkin Jeans oversize juga Ini lucu juga nih Bahannya Ada Kayak semacam Teksturnya gitu Terus ini ada Bordirnya Ada tiga lapis Lucu banget Ini harganya Sekitar Jadi rata-rata Rata-rata Ruta-rata Yama 90 sampai Yama 90-an Untuk Untuk Kals-Kals yang Kayak begini Overt-size Tuh Tuh Ya ini lucu tau Gue pengen sih Ini sebenarnya Karena aku liat Di shade Karena aku juga Nyari yang warna ini Cuma belum Allahu Harganya berapa Di shade? Berapa? �� Oh iya Pasti lebih tipis Ini berapa? Anjir Kita punya pemikiran yang Sama Ini jakatnya bagus Ini seribu Rp16.000 Rp16.000 Rp17.000 Rp17.000 Cuman kan gatau bahannya kayak apa Kalo di Shienden Kita harus menemukan dari China mungkin Warnanya Lucu lucu Warnanya bagus Kayak Natal sih Christmas Tumain Ngepas juga sih sama gue dan gue Cuma agak naik gini Gini Bagus Cuman Bingung mau pake Ini apa nih kotor Waduh kena saus Gara-gara Kita dimakan di Yayo ini kayaknya Selalu kayak gede Iya Jadinya gak sepanjangnya Iya gak terluka Ambil lah pak kagetnya Lu jangan racun Lu jangan racun anjir Aduh gue terlalu banyak jaket nih Cuman gak Semuanya warna hitam sih Makanya gue kayak Hidupnya cuma hitam Iya makanya hitam putih Ini ada tulisannya juga empty Tapi Setagak sedih kali aku Kali aja ada yang size lebih kecil Iya Sama gue gak terlalu banyak Iya sebenernya Oversize oke lah Tengah 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 Tapi Brian bisa ngasih mukanya Ntar kali aja dia mau masuk ke vlognya Ini madem juga Tapi gue gak akan pake Selalu mencolok sih Gila Itu Dayan Oh iya Oh itu yang ada di Shane juga itu Yang kemaren mau di beli sama siapa gak Kayak ini yang di kasino-kasino Itu double ya? Itu ada rompenya juga Kayak di kasino Sama-sama Ini madem banget nih Dia punya gak sih yang mau bunyi? Iya yang dia Sering bawa ke kantor gak sih? Waktu ulang tahunnya dia juga Ini ada kayak begini juga nih K-pop-k-pop style gitu Nah kalau misalnya tahun lalu Kita acaranya pas mau Product launch Itu kayak animal gitu Wildlife Tapi ini udah gak Cuma gak tau abis ini mau dipakai kemana lagi Cuma sekali seumur hidup pakenya Terus gue museum Dimuseumkan Lu beli ini Manekin Jadi kalau misalnya di eyeshot tuh dia Kayak begini Kayak begini tuh Ini sebetulnya ada yang Pretty normal ya Kayak cuma celana-celana kayak begini Tapi ini yang agak nyantrik juga tuh Yang beltnya ada double Terus ini juga ada yang blink-blink celananya Terus ini lumayan ini Pretty normal juga Ini ada aksen kayak Biar lebih tidy gitu Disini Aksen Jahitan gitu Terus ini kayak jeans Jeans oversized gitu Rata-rata jeans oversized ya Oh ini ada yang Celana formal Kenapa? Ini perasaan gue aja apa? Memang panjangnya beda sebelah ya? Hah? Enggak Kagak ini Ini mah buat ini loh bang Ini buat kancing Terus yang ini Buat apa sih Ininya Emang kayak begini Ini buat kancing doang Tapi kalau misalnya emang Berat sebelah Eh apa Panjang sebelah juga emang Style begitu This is Thailand Kau bebas berekspresi bang Baju panjang sebelah Baju panjang sebelah Lo mau coba tuh Serius lo mau pake itu Ya udah Yaudah gak usah marah sih Daikat Aku udah punya tuh Yang kayak beginian Kurang lebihnya Cuman lebih Ini lagi Lebih Wah lagi Karena ada kayak rantai-rantai gitu loh Terus warnanya juga lebih Mencolok lagi Lebih mengkilap lagi Ada warna putih Mengkilap Wuss Wuss Kan yang penting mengkilap Atau jaket ini nih Nih Jaket ini nih Warnanya Luar biasa kan Mengkilap Dan warna neon juga kan Luar biasa tuh Ada Wuss Aduh mencolok Aduh Gila Ini madam Tapi ini kecil banget sih Bukan tentang kita Tapi tentang madam Bagus kan Coba Coba mundur Mundur Cai Sebenarnya bagus sih Tuh Sris Anjay Tapi Kelihatan panjang Iya karena lo lebih tinggi Coba gue gak ada Celana yang Hitam yang Skinny gitu Yaudah lo pake ini aja Ini aja kali ya Gak terlalu mencolok gak sih Memang Sebenarnya gak terlalu mencolok Gak terlalu mencolok Kalau lo buat dipake kantor Setiap karna juga Bagus-bagus aja sih Tapi panas Iya jangan dipake di luar Pas lu udah di kantor Ini lebih ke cewe gak sih Gak ya Ada aja Hanya karena blink-blink Terus kita Carinya yang blink-blink Padahal itu cuma dress code doang Itu lebih Ini lebih ini sih Kayak flamboyan gitu sih Lebih ke Apa ya Iya Kayak mafia-mafia gitu Kayak mafia-mafia gitu Image-nya Gak ada yang mau pake Oh adik lu cewek Oh buat testa kondangan Iya bener 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 Iya 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 Tapi harus pake dalem kan Iya iya pasti Karena itu terawang Ini lucu sih Aku ada Kaos polo yang kayak begini juga Tapi warnanya warna Ijo olive Itu bagus Bahannya jatuh Dan gak terlalu panas Cuman emang Kalau misal mau nyuci Agak EPR ya Kita harus sendirikan Takutnya ntar dia bakalan Kayak melar gitu Jadi harus ada laundry bagnya Terus ini Rata-rata Oh ada yang ijo juga nih Sebenernya Sebenernya gak mencolok ya Kalau bukan neon juga Tapi kayaknya oke Kalau buat ke acara kantor tadi Ini lucu-lucu Untuk ininya Ini lucu juga nih Yang ini Lu punya hidang dud Gila 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 Lebih manusiawi yang jacket lagi Ini lebih kayak orang kaya gitu loh Orang kaya Terus dia bikin pesta gitu Tapi ini tuh Pake kacamata gitu bang Anjir gak deh Iya kan Kelihatan kayak mafia gitu Orang kaya Iya sih Baju-baju mafia ya Iya makanya Baju-baju mafia Di film-film itu Pake celananya biasa aja Celana formal Pakai celan Sepatu formal Udah Pake kacamata hitam Udah anjay Gue manggung anjay Jangan pake Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Cinta ku dan depamu Ya sayang Bagaimana Tidak berlalu Putihnya juga agak Blink-blink gitu Shimmering Udah fix nih Mau beli ini nih Kayaknya nih Ya kan beli aja Tambah ini kan Kalung besi Kan mati ya Iya bener-bener Eh karena lu lagi di Thailand Pake itu Kalung jimat Anjay bukan anjay Juga ada Kaos-kaos Atau baju-baju songkran Bukan songkran juga sih Lebih ke Kayak bermotif Gitu Tapi ini Menurutku lebih kalem sih Daripada Baju-baju songkran Tuh Juga ada nih Terus Baju-baju Korean style K-style Kalau yang ini Bahannya agak panas Agak panas Kalau ini Agak Gatol sih Menurutku Karena Kayak ada coroknya gitu Di dalam Dan kalau misal Keringetan Pasti agak kurang nyaman Ini juga Tapi tergantung sih Tergantung sama orangnya juga Kalau aku sih Gak terlalu suka Tapi kalau misal Bahan yang kayak gini Ini yang halus Ini halus sih Ini halus Ini juga masih oke Oh ini bajunya Bolong-bolong Apa ya Terawang juga tuh Oh ini agak-agak panjang Ya apa Agak pendek gitu Di bawah Tapi oversized Di atas Apa ya namanya Begitulah pokoknya Kita Fokus nyari yang Blink-blink Dan warna-warna Kayak Begitu Dan sejenisnya Ada juga nih Jaketnya Kayak begini nih Astaga Siapa juga yang mau pake ya Kalau gak di acara-acara Tertentu Astaga Astaga Wah ini agak keren nih Wah ini keren nih Keren banget Abu-abu Ini kayak Tulit gitu Terus dimasukin Iya begitu Terus lu pake Ini Apa Jam tangan yang ini Emas-emas gitu Silver Ya Silver ya Ada dikasih emas dong Dikit Biar ngepas Ada emas sama perak Terus Oke the next shop Kita ke Hei Song Ini K-pop gitu K-style Dan aku juga pernah belanja disinin Dan ini oke banget Yes It's like a polarite love Mana Hah yang mana Di baju normal Misalnya bukan untuk Ini Oh yang ini Iya bagus Oh gue pernah liat yang ini Tapi warna lain bang Gue juga mau beli waktu itu Cuman kayak Ah Gue gak mau impulsif Ini bagus ya bang Warna hijau Kalau gak salah Waktu itu Sama Coba warna biru juga Kalau gak salah Ini bagus Warna-warnanya Ini Tapi ini kayak outer sih Iya Gue kayaknya ada deh Tapi bukan Setelan panjang sih Pendek Bagus Soa-soa eyeshirt Tapi ini lebih Colorful Mau kita Coba liat Ini ada yang banana Ada banananya juga Lucu nih Kita masuk Kita liat-liat Ini lucu nih Kalau misalnya dipadu badan Sama Kalung rantai Bang disini tuh Banyak yang lebih Neon kali bang Ini neon-neon tuh bang Ini Kalau baju pink-pink kayak begini Cici Antara Cici sama Agnes Ini Agnes banget Iya kan Ini ke Agnes-Agnesan tuh Luar biasa Jadi Agnes itu Salah satu teman kami Maaf ya Agnes ya Kau di bring up Di percakapan ini Ini Cici Ini Cici Iya bener Woi Ternalutak Teman Cherry Lucu-lucu Oh harusnya bokem Suruh pakai ini Bokem banget nih Iya nih Bokem banget nih Iya lagi Neon banget tuh Itu glow in the dark Ini juga nih Warnanya mencolok banget Meriah Buat ini ya Normal dress ya Tapi lucu sih emang Cuman ini dia bakalan Melar gak sih Oh enggak Dia lebih kuat bahannya Oke nih Harga Iya Ini style gue sih Harganya berapa Rp. 1500an gue tebak Soalnya bahannya kayak begitu Tebel Oh iya Lu yang murah dong Dari tebakan gue Coba 990 Gila Coba Boleh coba Boleh Anggap aja lu yang punya toko Tidak 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 Sudah agak sedih Kalau buat keceng May gak sih Dai Dai Keceng May gitu Wah Pas Ini bisa di Bisa lah Bisa lah Ada isinya Tolong Hicam kedua Ini sih kotor banget Kepas gak Oh pas dong Kepas ya Pas banget Pas Pas Tapi ini agak panas ya Karena ini kayak Ini kayak Kulit sintetis gitu loh Kek jacket ini ya Kayak jacket fighter Tapi bahannya kulit sintetis gitu Cuman dia ada kerutnya di bawah Ini lumayan kenceng kerutnya Tapi ini gue jadi keliatan lebar banget ya Bahunya ya Say ya Berapa ya? Tidak ada harganya Tidak ada Ini kak? Ini kak? Ini kak? Ini kak? Ini kak? Oh Ini kak? Ini kak? Ini kak? Ini kak? Ini kak 2 XL Oh! That big Oh, ini berиной S판 ini beride Ini size M Oh Oh, agak kayak lebih panas gitu yang ini. Udah, gapapa deh. Ambil aja yang ini. Oh, ini yang ini? Nah, ini yang ini. Yeah. Kenapa jadi airnya yang beli ya? Jadi saya yang beli ya? Biasa. Oke, jadi kita jalan-jalan. Ini agak sepi ya. Ini biasanya Lido Connect tuh disini banyak. Kayak bazar gitu di depan. Jadi di bawah BTS. Nah, tapi ini kayak agak kurang banyak orang ya. Terus ini juga ada radio station gitu disini. Biasanya kalau misalnya ada acara-acara gitu, misalnya ada artis atau idol yang kesini, bakalan rame banget disini banyak banget orang. Ini mirip-mirip sih sama toko-toko sebelumnya. Dia lebih kayak smart casual gitu. Ini juga. Ini smart casual. Ini punya banyak banget kayak polo-polo kayak begini. Dengan warna yang beda-beda. Dan semuanya bahannya enak ya. Masih kayak jatuh gitu. Terus stretch. Terus ada juga yang kayak agak... Ada ya. Pori-porinya yang gede gitu juga ada. Ini juga... Oh, surprisingly ini agak kasar ya. Malah. Ini banyak banget jaket jeans juga. Lucu-lucu sih. Aku jadi inget. Aku punya jaket jeans kemana ya? Oh, kayak semacam apa ya? Kayak pearl gitu disini kancingnya. Ada jas-jas juga. Ini oke sih. Tapi dia kayak gak ada kerah gitu. Bisa kasih tunjuk sebentar. Nah, dia gak ada kerahnya gitu. Jadi kayak v-neck. Ini juga... Ini juga gak ada kerahnya. Kalau yang ini ada ya kerahnya. Lucu nih. Tapi ini bahannya kudor... Apa sih? Apa ini namanya? Kudorai. 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 Kudorai kalau tulisan besoknya. Oh, oke. Kayak bludru-bludru gitu ya? Bitu lah. Ini ada ya. Outer. Warna putih. Cuman ini disikonya ada... Kayak jeansnya gitu. Lucu sih. Dan ini cukup tebel. Cukup tebel. Dan ini pake kancing. Bukan pake resleting. Ini oke sih. Ini suka banget sama warna kuning-dading. Kayak gini. Cuman masalahnya... Aduh, aku gak pede kalau pake warna yang ini. Takut terlalu gelap di aku kulitnya. Itu juga ada outer yang bentuknya kayak... Base cup Jawa sih. Itu juga menurutku. Ya. Cuman lebih simple. Ada yang mau pulang. Jadi dia harus beli outfit baru. Ya, tapi di cekitin ya. Kisah. Di rumputnya perjanjian. Oh, iya bener ya. Aduh, beli lah. Beli, 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 beli. Beli. Beli, beli. Oke. Udah ya persiapan ya buat pulang ya. Pake baju ini. Celana putih. Eh, celana hitam. Sama dalaman putih. Luar biasa. Udah di planning. Oh, astaga. Luar biasa orang ini ya. Ini di luar udah gerimis. Kayaknya bentar lagi bakalan hujan lebih gede lagi sih kayaknya. Lu liat baju-baju cewek tuh banyak banget. Cuman yang bikin gemes adalah coba perhatiin. Harganya. Kenapa baju cewek tuh lebih murah-murah? Agak kesel juga tuh. Nih, 250 sampai 350. 250 sampai 350. Tuh. Bajunya lucu-lucu. Kita ke You Are There. Distro juga nih. Ini ada kaos-kaos. Distro. Ada polo-polo juga warna-warni. Nyerin belt nih. Ada juga tuh kan disini. Lumayan oke gak sih? Baju-baju crop top. Cewek-cewek. Lucu-lucu. Kawas-kawas warna hitam. Kawas polos. Harganya 2,90. Macem-macem. Kebanyakan warnanya ini sih. Monochrome. Sama jeans. Ada koleksi sepatu-sepatu dari Nicefeet. Oke ini kita di Kim & Co. Ada koleksi-koleksi lucu-lucu juga. Warna-warni juga. Baju-bajunya. Tapi ini kayaknya mungkin lebih ke Y2K gitu sih kayaknya. Tapi lebih funky. Ini warna-warnanya lebih cerah-cerah. Ada coklat. Wih. Kototah. Terus ada coklat. Ada yang kerah. Tanpa kerah juga ada. Coklat. Dengan kerah biru. Ini ada toko neon-neon. Namanya toko siblings. Tapi ini kalau misalnya dibikir-bikir ini lebih ke Y2K gitu gak sih? Gaya-gaya kayak gitu. Cuma warnanya aja yang neon-neon. Tuh kan harganya lebih murah. Tuh. 150-200. Oh tapi itu cuma buat ini sih. Crop top. Kaos. Disini ada toko M-Style. Ini kalau misalnya menurutku ini perpaduan antara Harajuku Style sama Y2K ya. Kayak begini pake pini. Lengkap ya dari atas sampai bawah. Ini semuanya ada. Akhirnya dibeli juga. Ya beli juga tuh. Yang udah diputer-puterin beberapa toko ya. Dunia acara kantor. Ada yang nyari bel. Sampai ke toko ini. Cari yang murah. Ya bener. Cari yang mahal. Kalau cari yang mahal udah ya. Oh dilubangin ya sekalian ya. Oh I see. Nah kalau misalnya lagi ke daerah Siam Square One. Aku pernah diajakin temanku kesini. Ke A$AP. Kita masuk aja ke dalam. Banyak banget yang lucu-lucu soalnya. Banyak banget orang ya. Ini ada tas. Ada baju-baju lucu-lucu juga. Ada celana. Macem-macem. Tuh. Macem-macem tuh. Di sini ada celana pendek. Terus celana panjang. Macem-macem ya. Ini ada yang smart casual. Terus ini juga sekali lagi ya. Ada polo-poloan. Terus oversize shirts. Terus di sini juga. Itu ada yang kayak double gitu ya. Jahitannya. Terus. Di sini juga ada kaos-kaos. Yang oversize juga. Dengan cuma ada sablon. Di depannya. Terus kayak ada semacam. Kaos. Baseball. Terus ini yang smart casual tadi. Tapi ini lebih ke. Cewek ya. Karena ini agak crop top gitu. Terus ini ada yang warna-warna. Lucu-lucu. Pink. Ini banyak banget sectionnya. Ini cewek cowok. Di sini ada semua ya. Terus di sini juga ada rok-rok juga. Terus di sini ada. Apa ini? Aksesoris. Sayangnya ini backpack yang gue pakein gak ada nih. Biasanya ada sih daerah sini. Kerennya hitam dulu. Masih inget banget. Cuman gak jadi beli. Gara-gara waktu itu takut impulsif. Eh pas dicariin beneran gak ada. Si Bang Reski mau kota di sini. Cuman banyak orang. Ini hanya ada di sini. Oh iya. Oke ini udah mulai sore. Dan lebih banyak orang. Karena suasana juga udah gak terlalu panas ya. Akhirnya kita udah belanja. Banyak. Ini baru juga jam berapa. Udah ramai banget ini sekarang. Misalnya. Hai. Selamat pagi. Aku udah sampe kantor. Sebenernya agak kurang pede sih pake baju kayak begini ya. Cuman. Karena ini udah sampe kantor. Jadi. Pasti banyak yang pake juga. Kita liat. Nanti orang-orang pada pake baju apa. Kita tunggu aja ya. Ntar aku kenalin salah satu. Mungkin. Ada juga yang ingin pake bling-bling. 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 Terima kasih.